Intro Saya itu kalau sedang tahajud Matekai para wali-wali songo atau apa Itu yang terpikir di saya itu hanya satu Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis Tapi kemudian, tahu-tahu tetap berimprovisasi Berkembang sesuai tokoh yang membawa Sampai kalau melihat Islam di India Dulu sampai perang besar-besaran Kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi Zaman periode Muhammad Iqbal Sampai India pecah Kemudian jadi Pakistan yang bernegaraan apa? Islam Karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju Negara sekuler Akhirnya mereka bisa jadi negara Islam Pakistan Kemudian Timur Tengah juga begitu Karena Timur Tengah sudah Islam semua Masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Siah Iran menjilma sebagai aliran Siah Yang Sunni dianggap sesat Halal darai Irak zaman Saddam Hussein Pemerintah ini Sunni Sing siah dibant Bantai Sehingga wongkur di domati Era Saddam keok Gendenan Saddam sing si Bantai Makanya kalau saya ngaji di Jogja Seminar di Jogja bilang Kita ini harus bersyukur Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia Sampai nakisro ikhwanil muslimin di Mesir Badan intelijen nasional atau badan stabilitas nasional Bakor setanas atau baku itu harus terima kasih Sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah Tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia Kurang bencinya Gus Dur sama FBI atau FBI sama Gus Dur Paling mereka ya Aduh statemen di depan wartawan Itu bagus sekali Caranya ngarepnya setembak-tembakan Kita punya sejarah Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang Zaman Mbak Imam beda dengan Mbak Subir Zaman K. Memon beda dengan K yang lain Paling aduh statemen saat ada tamu itu paling bagus Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia Kayak apa manggalnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais Ya mereka aduh polemik Ini tidak konstitusional, ini apa Gus Dur gak ujurus dekret Yang situ gak ujurus sidang isti Kurang serem sidang isti Dilawan sidang luar biasa Pokoknya agak istilah yang serem-serem Tapi gak saling bunuh loh Sampai harus syukur loh Selama ini orang awam sering bilang Loh kiai-kiai kok tukaran Sampai bandingkan di timur tengah Jeningnya tukaran mesti takdirudang Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini Harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia Yang namanya di Meksir, di Irak, di mana-mana Jeningnya tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah Saat Arab Saudi jadi wahabi itu besar-besaran Pembunuhan apa-apa Pengusiran orang-orang sunni Tapi di Indonesia enggak Disi anarkis Paling itu tadi adu polemik MLB dilawan MLB itu masih keren sekali Tidak apa-apa Itu lebih baik ketimbang di adu jotas Atau adu hizep lah Itu masih bagus Lenda ini saman biar paham Biar syukur jadi bangsa Indonesia Kita punya tradisi konflik yang baik Saman ada seterah peristiwa di Irak Di Sudan, di Khortum, di Dalfur Itu kan orang Islam semua Gara-gara beda matab Saling bu Di Meksir lagi itu ikhwan muslimin Dengan pemerintah dan sebagainya Hatta sebesar saya kutub Sering tokoh populer Mereka budutnya jelas Di Indonesia bagus sekali Kita menangi zaman secara sejarah Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NPU Kulonu menangi secara sejarah sering baca Terus zaman anyara-nyara ini NOA sas tunggal Bedanya gustur dengan Kiai Asad Sakmangki bedanya PKB 2 fair Mereka menyelesaikan secara beradab Lewat pengadilan Kok pengadilan kalah lewat M.A.E. beradab sekali Kita harus bersyukur Dibanding penyelesaian konflik Kayak di Irak Kemudian ngundang Amerika Akhirnya sekarang kacau Di Timur Liste yang latihan bikin Rampas horta di sudut Indonesia paling banter Ngobong foto ini SBC Ya masih terhormat Artinya masih beretika Kita harus syukur Punya bangsa yang beradab Uang rasetujuan tadi Kiai rasan-rasanan Kiai kok ngono Sama kaya Sama kaya Tengah-tengah Ya ada yang ini Jadi Jadi Segera meluk-meluk Biasanya terus memilih Amani Ya ada yang ini Saya itu berkali-kali ngaji Sampai kalau sering baca Qur'an Dan menghayati Maksudnya Maksudnya Saya itu sekarang Sesadar-sadarnya Saya masih belajar Ini jam as ini harus tahu Saya hingga detik ini Masih belajar Entah itu lewat belajar Baca jalan lain Atau belajar Merenung Maupun belajar Lewat-lewat Yang lain Qur'an itu dulu Ya sering nyebut begitu Itu saya tidak paham Sekarang itu saya paham Tambah paham Misalnya di just 4 Ada istilah Ikhwanan Orang mu'min disuruh ingat Peristiwa-peristiwa yang dulu saling Ifkuntum a'da'an Fa'alla fa'bina kulubikum Fa'asbahtum binikmatihi Nabo Ikhwanan Dulu kamu bermusuh-musuhan Yaitu antara kelompok Aus dan Khosrot Gara-gara Barakatul Islam Sekarang kamu menjadi ikh Ikhwanan Menjadi bersaudara Sampai kalau melihat TV Merunut konflik di Irak Sering ada bom bunuh diri Ada Itu kan ada asal-usulnya Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu Pada pasukan multinasional Yang dipimpin Amerika dan Inggris Tapi sebetulnya ada asal-usulnya Sampai Amerika bisa masuk Karena orang Irak tidak ikhwanan Tidak nopo Yaitu ada siah Ada sunni Mereka saling menikam Saling bu Bunuh Sehingga Karena tidak ada ikhwanan Ini pihak ketiga masuk Yaitu tentara multinasional Makanya saat-saat di Jogja ditanya Coro Jenengan sebut Menyangkut Ahmadiyya Menyangkut konflik di Jakarta Saya bilang Sekarang setiap orang bikin From apa Forum Yaitu baik Kalau niatnya baik Baik Tapi andikan saya ditanya Tuhan nanti Hakku itu kelompok Mopok Bukan karena saya oportunis Milih yang besar Itu lebih baik Lebih maslahan Karena kalau setiap orang Merasa benar bikin kelompok sendiri Akan menjadi kelompok banyak Dan saat menjadi kelompok banyak Tentu konfliknya lebih tidak terpola Tidak nopo Terpola Umpa mau hasil Tukanan Bikdin Samsuddin itu terpola Tapi anggur uang Rasu di ketua Tidak terpola Bagaimanapun Ikhwanan itu harus disyukuri Dalam kondisi Berteman Sebab itu Nabi sering ngentikan Ilzamu Jamahirol muslimin Waman Sadda Sadda Fid Bok kamu itu ikut Kelompok mayoritas saja Jamahirol muslimin Caru bahasa netrali Bok ya Kamu itu ikut kelompok Mayoritas saja Karena kalau orang Merasa benar Kemudian bikin kelompok sendiri Itu tidak ada selesainya Lakulah Caru nuruti Gereks Gaya kelompok Dwi Ngapu ya Di umat Di pengaruh Sinyucup Sake Tapi kalau setemua orang Merasa begitu kan Repot Mursid di kelompok Dwi Tukang Toreko Di kelompok Dwi Tukang Haji Di kelompok Dwi Model kitab Pirang-pirang Jawa jala Jawa 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 Kita tidak setuju Mohamad Dia dalam banyak hal Satu dua hal Itu tidak menjadi alasan kita Untuk tidak mengikuti Mainstream Karena kalau Mainstream ini Dilanggar Itu Kita tidak akan ikhwanan Dan Akibat negat dari Tidak ikhwanan Adalah Kayak kasus Iraq Iran itu Kenapa tidak mudah diserang Amerika Padahal punya nuklir Karena mereka seragam Siah semua Itu lebih gampang Lebih susah Lawan itu apa Susah Arab Saudi Juga mudah diadu Karena karuan seragam Wahhabi semua Kita ada bicara Itu ya Akidah Mungkin kamu bisa debat Wahhabi itu benar apa enggak Tapi karena serelatif aman Tidak diacak Indonesia juga gitu Kenapa tidak banyak konflik Karena orang itu Islamnya kalau tidak NU Ya Muhammadiyah Bacocok-racocok Mbahimillah Itu lebih mudah Ketimbang ada Faksi-faksi baru Kemudian stabilitas Menjadi tambahkan Kacau Maksudnya Kulon itu Saya loh ya Saya pribadi menghimpau Melihat ayat itu Itu dihitung Tuhan Sampai Allah menghentikan Apa Ifkuntum a'da'an Fa'alla fa'bina kulubikum Fa'asfah tum binikmatihin Apa Kekuatan sebuah negara Itu bukan karena Senjatanya canggih Tapi karena rakyatnya Tidak bentrok Ya bayangkan Kayak Indonesia Andai kan Jawa itu Mayoritas Islam Kemudian mereka ingin Mendirikan negara Islam NTT merasa Tidak diwongke Terus keluar dari Indonesia Nanti Maluku Ambon juga gitu Daerah-daerah yang Islamnya Tidak mayoritas begitu Kayak apa Susahnya militer Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton